Pepatah bilang, gak kenal maka gak sayang. Nah, biar tambah sayang, kita kenalan yuk sama wajah-wajah aslinya Tanah Sumba. Kayak banyak yang bilang, kalau mau ketemu dan lihat langsung orang dan keseharian orang-orang di sebuah daerah, datanglah ke pasar tradisionalnya. Maka disinilah kita, salah satu pasar tradisional di Sumba Timur, Pasar Matawai. Beda dengan kebiasaan pasar tradisional di sebagian besar Pulau Jawa, kebanyakan pasar di Sumba baru akan ramai ketika matahari udah agak tinggi. Ini aku lagi lihat-lihat yang khas-has Sumba. Ini kayaknya unik banget nih, kalau disini manggilnya mama? Manggilnya Rambo. Rambo, itu Sumba Timur? Sumba Timur. Nah, ini kenapa dimangkokin nih? Karena dia belinya per mangkok, tidak per kilo belinya. Permangkok berapa? Kalau permangkok disini dia sekarang ini lagi 40 ribu, semangkok belinya. 40 ribu. Tradisi dan kebiasaan warga juga dengan mudah kita jumpai. Kayak yang satu ini. Nah, ini adalah khas daerah Timur nih, termasuk daerah Sumba, yaitu Siripin. Sekarang saya mau nyobain, gimana ya? Rasanya ini baru pertama kali nih mau nyobain. Ini rasanya, pinangnya ternyata keras. Sanggain nih, yang gak terlalu keras ini ternyata keras ya? Keras. Selanjutnya makan ini ya? Kita coba. Seiring dengan peningkatan industri pariwisata, Sumba pun kian berbenah. Perkembangan diantaranya berupa makin banyaknya fasilitas untuk wisatawan muslim. Mulai fasilitas ibadah, penginapan, hingga kuliner halal. Ngomongin yang terakhir itu, salah satunya pemiliknya enggak lain, bapak satu ini. Bukan baru, Pak Sarman dan keluarganya udah merintis kafe ini sejak hampir 20 tahun lalu. Semua bukan tanpa kendala, tapi semua bisa dilalui dengan niat berusaha di jalannya. Saya bersyukur Alhamdulillah, saya bisa mengelola ini, dibantu dengan penambah kerja kurang lebih 40. 40 dari 40 staff-staff saya ini, kurang lebih 90. Dua-duanya adalah anak-anak lokal. Di mana kami berusaha juga, saya cari makan di sini, cari hidup di sini. Ini anak-anak saya lahir dan besar di sini, tentunya kita juga harus memberi sumbangsir seperti apa sih yang kita bisa lakukan di sini. Restoran keluarga Sarman terkenal dengan ragam sajian sumba dengan cita rasa khasnya. Tentu beberapa menu yang kalau versi aslinya non-halal, udah dimodifikasi dengan bahan-bahan yang halal. Kita mencoba menangkap ruang yang ada. Kalau ricak-ricak ini kan selama ini identik dengan masakan yang kurang ramah dengan kita sebagai pak muslimnya. Tapi coba kita kemas bagaimana ricak-ricak itu bisa kita nikmati untuk semua orang. Apalagi saat ini di sumba ini, lagi cukup booming nih. Dunia wisata, destinasi sumba cukup baru hit banget. Jadi kita harus akan mampu menciptakan sesuatu yang memang bisa dikonsumsi banyak orang. Pelanggan setiap restoran, sebagian besar enggak lain warga muslim setempat. Sekarang, enggak sedikit juga wisatawan yang datang. Sesuai misi pemiliknya, membantu saudara yang singgah, tetap bisa menikmati sumba selara syariah. Restoran halal juga jadi salah satu jalan Pak Sarman mengamalkan pesan Rasulullah. Allah senantiasa menolong hamba jika hamba tersebut menolong sesamanya. Selain makanan, apa sih yang mendukung wisatawan maslim untuk masing-masing ini? Selain kita juga ada tepung dengan kertifikat halal yang dikeluarkan dari kami. Di sini kami juga sediakan fasilitas pusulat ya. Untuk saudara kita yang dikonsumsi luhur maupun yang pusisak di sini, kita siapkan pusulat. Warga tanah sumba punya banyak cara berbagi kebaikan dan manfaat. Juga punya banyak jalan menjaga alam rumah mereka. Juga punya banyak jalan menjaga alam rumah mereka. Terima kasih.